Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pengajatan bodi otomotif Kelas 12 TBO Nah hari ini kita akan Melanjutkan pertemuan kita Minggu kemarin Untuk itu mari kita simak Materi berikut ini Baiklah pelajar Skapsa Untuk MAPL Pengajatan bodi otomotif Kelas 12 TBO Untuk pertemuan kali ini Saya akan membahas Tentang Metode Masking Apa itu Prosedur atau Metode aplikasi masking Sebelum saya lanjutkan untuk Materi berdetail Materi ini Tujuan pembelajarannya Yaitu Setelah memperhatikan dan mengamati Materi Masking Peserta didik dapat Menganalisis Metode dan Penggunaan Masking Dalam teknik Pengajatan Yang kedua Mengidentifikasi Peralatan dan Material Masking Dalam teknik Pengajatan Yang ketiga Menerapkan Metode Masking Dalam pelaksanaan proses Pengajatan Sesuai dengan Prosedur yang ditentukan Keempat Menerapkan Menerapkan Untuk Masking Dalam pelaksanaan proses Pengajatan Sesuai dengan Prosedur yang ditentukan Atau sesuai dengan SOP Yang kelima Diharapkan Dapat Memasang Atau mengaplikasi Masking Pada kendaraan Sesuai dengan Prosedur Masking itu sendiri Mempunyai arti Yaitu Menutupi Sebagian Dari Bodi kendaraan Yang akan Dilakukan Pengecatan Pengamplasan Surface Ataupun Lainnya Dimana Untuk Melindungi Area yang Berdekatan Dengan Bagian bodi Yang tidak Dikerjakan Jadi Masking ini adalah Istilahnya Menutupi Bagian-bagian Yang Tidak Boleh Atau Tidak Mengenai Pada saat Kita melakukan Proses Pengacatan Misalnya Hanya Bodi Yang kita Cat aja Yang perlu Kena Pengecatan Tujuannya Adalah Melindungi Permukaan Tertentu Atau yang tidak Perlu dilakukan Pengecatan Misalnya Dari bodi Kendaraan Atau mungkin Kena debu-debu Dari hasil Pengecatan Bahan Masking Yang digunakan Itu harus Memenuhi Beberapa Keteria Kemampuan Yaitu Yang pertama Mampu Mencegah Partikel Kelebihan Semprotan Atau Overspray Dan solvent Terkena pada Permukaan Cat Bagian Yang dilundingi Atau yang di Masking Jadi Jangan sampai Partikel Kecil Dari Semprotan Hasil Penyemprotan Cat Itu tidak Membuat Permukaan Tersebut Tidak Terkena Semprotan Alias Terlindungi Oleh Masking Tersebut Yang kedua Mampu Mencegah Terkelupasnya Hasil Pengacatan Setelah Mengering Yang ketiga Mampu Mencegah Pencegahan Debu Dari Kelebihan Penyemprotan Keempat Mampu Mencegah Adhesif Di dalam Solven Yang dapat Merusak Cat Bagian Bodi Yang Dilindungi Yang kelima Bahan Masking Tidak Meninggalkan Adhesif Beberapa Bahan Atau Material Masking Yang dapat Digunakan Yang pertama Kertas Koran Ya Ini Paling Mudah Kita Dapatkan Ketika Melakukan Masking Roll Kertas Masking Ini Biasanya Kertas Khusus Yang sudah Berupa Roll Vinyl Seat Masking Ini Sama Sudah Berupa Roll Cuma Dia Menggunakan Bahan Vinyl Special Masking Cover Ini Masking Yang Hampir Keseluruhan Bodi Kendaraan Yang Ditutupi Perekat Masking Atau Bisa disebut Isolasi Nanti Bisa berupa Isolasi Plastik Ataupun Isolasi Yang Dari Ban Kertas Terus Yang Terakhir Penutup Celah Pada Engine Hood Atau Pintu Biasanya Adalah Celah-celah Antara Bodi Dengan Pintu Itu kan ada Celahnya Biasanya Letaknya Di situ Untuk Menutupi Celah-celah Tersebut Penggunaan Masking Yang pertama Masking Untuk Aplikasi Surface Kemarin Sudah Saya jelaskan Surface Itu apa Dan Proses Pengajaknya Menggunakan Masking Masking Untuk Block Repaint Ini adalah Proses Pemberian Masking Saat Pengerjaan Pengajatan Bagian Tertentu Mungkin Bagian Pintu Saja Atau Bagian Pada Mobil Yang Lain Masking Untuk Sending Atau Cat ulang Quarter Panel Atau Mungkin Hanya Ujung Dari Fender Atau Slebor Lanjutnya Untuk Masking Itu juga Ada Berupa Yang Namanya Border Border Adalah Pembatas Untuk Memisahkan Daerah Atau Area Yang Akan Dilakukan Pengajatan Dengan Daerah Atau Area Yang Tidak Dilakukan Pengajatan Terus Semacam-macamnya Diantaranya Berder Pada Gap Diantara Panel-Panel Ini Biasanya Dilakukan Pada Saat Pengajatan Tipe Block Repaint Suatu Bagian Panel Luar Yang Terpasang Dengan Baut Maka Pembatas Panel Harus Diberi Masking Karena Ada Gap Diantara Panel Berder Pada Sambungan Panel Body Atau Body Siler Ini Adalah Untuk Body Siler Ini Dapat Digunakan Sebagai Border Masking Tipe Dapat Dilipat Kedalam Labernya Body Siler Jadi Kita Bisa Juga Menggunakan Sambungan Panel Menggunakan Body Siler Yang Ketiga Border Pada Puncak Garis Tem Metode Ini Digunakan Untuk Pengajatan Ulang Hanya Suatu Bagian Panel Tanpa Memperlebar Area Yang Tidak Dicat Ini Yang Ditanda Panah Ini Model Seperti Ini Isolasinya Ditaruh Ditaruh Ditarik Ujung Yang Satunya Sehingga Bentuknya Seperti Ini Biar Tidak Melebar Ke Bagian Yang Dimasking Atau Diborder Ini Terus Border Pada Bagian Rata Suatu Panel Ini Biasanya Bagian Pintu Atau Mungkin Bagian Lanya Yang Kondisinya Permukaannya Rata Biasanya Dalam Pengecahan Spot Pen Atau Dibuat Di Dalam Body Panel Itu Sendiri Berikut Ini Contoh Penggunaan Atau Metode Masking Untuk Pengecahan Pada Pintu Belakang Langkah Yang Pertama Lepaskan Komponen Komponen Panel Pintu Belakang Misalnya Molding Molding Luar Molding Bell Handle Pintu Luar Dan Lain Yang Tidak Yang Bisa Dilepas Dan Tidak Perlu Terkena Pengecatan Yang Kedua Masking Rangka Pintu Dengan Memasakkan Pita Masking Atau Isolasi Sebagai Border Bagi Rangka Pintu Yang Ketiga Masking Atas Pembuka Handle Pintu Istilahnya Handle Pintunya Itu Kita Masking Ditutupi Menggunakan Isolasi Kertas Atau Mungkin Bahan Lainnya Untuk Menutupi Handle Tersebut Yang Keempat Masking Lipatan Dalam Pintu Belakang Yang Ini Saya Warna Biru Lipatan Bagian Dalam Pintu Belakang Silahkan Masking Untuk Melindungi Biar Tidak Terkena Semprotan Debu Dari Saat Pengecatan Yang Kelima Masking Area Bell Molding Ya Biasanya Istilahnya Di Daerah Pelipit Area Luar Pintu Belakang Seperti Ini Area Luarnya Masking Area Bagian Depan Pintu Belakang Bagian Depannya Ya Nomor Tujuh Dilihat Seperti Ini Saya Kasih Warna Biru Ini Nomor Delapan Masking Bagian Dalam Pintu Depan Nanti Di Bagian Dalamnya Pintu Depan Juga Dikasih Masking Takutnya Nanti Debu Sisa Semprotan Cat Masuk Kedalam Kabin Melalui Gap Atau Celah Di antara Pintu Depan Dan Pintu Belakang Masking Keseluruhan Pintu Jadi Ini Ya Menggunakan Tadi Yang Special Cover Keseluruhan Nah Sepuluh Masking Bagian Tepi Pintu Belakang Ini ya Tepi belakang Masking Kaca Pintu Belakang Berarti Area kacanya Ditutupi Biar Tidak Terkena Cat Dan Quarter Panel Dan Roker Panel Ini ya Roker Ini bagian Bawahnya Ini Sedangkan Quarter Panel Sebagian Mungkin Ini Depan Belakang Ini Sama Rodanya Ini ya Contoh Untuk Apa Aja Yang Perlu Dimasking Atau Ditutupi Saat Pengecatan Pintu Belakang Saja Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Prosedur Metode Masking Kenapa Supaya Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Yang Pertama Masking Dilakukan Secara Keseluruhan Di Dalam Ruang Pengecatan Yang Benar-benar Bersih Dari Kotoran Atau Gemuk Ataupun Debu Jadi Kalau Kita Habis Di Masking Mungkin Kotorannya Ada Yang Menempel Di Selah-selah Yang Dimasking Sehingga Bisa Menyebabkan Debu-debu Hasil Penyemprotan Itu Penyemprotan Pengecatan Bisa Masuk Ke Selah-selah Tersebut Yang Kedua Jika Menggunakan Masking Di Ruang Persiapan Masking Bagian Di Sekitar Bagian Yang Bergerak Misalkan Ban Maka Pastikan Bahwa Masking Material Tersebut Tidak Terlampau Panjang Dan Tidak Ada Risiko Pada Ban Kendaraan Bila Diputar Jadi Maksudkan Kita Maskingnya Di luar Ruangan Setelah itu Baru Waktu Mau Penyemprotan Dimasukkan Dimasukkan Ke Ruang Pengacatan Sehingga Paling Tidak Roda Itu Berputar Makanya Sebisa Mungkin Pada Bagian Ban Itu Harus Bagaimana Biar Tidak Maskingnya Mungkin Percuma Waktu Dipasang Karena Rusak Atau Mungkin Bisa Dipasang Setelah Kendaraan Dimasukkan Ke Ruang Pengacatan Itu Sekian Dari Saya Untuk Penjelasan Tentang Metode Atau Prosedur Masking Pada Proses Perbaikan Pengacatan Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Dapat Menambah Wawasan Kalian Saat Melakukan Pengacatan Bodi Pada Kendaraan Untuk Tugas Silahkan Lihat Di Google Classroom Pada Folder C31 Pengacatan Bodi Otomotif Underscore TGS3 Silahkan Dikerjakan Tepat Waktu Sebagai Absensi Kalian Dan Penerapan Penilaian Kedisiplinan Kalian Itu ya Saya Harapkan Tepat Waktu Karena Dengan Kalian Tempat Waktu Tidak Ada Tugas Yang Tidak Dikerjakan Untuk Referensi Kalian Mungkin dari Materi Yang saya Sampaikan Ini Kurang Jelas Silahkan Dibaca Buku Dengan Judul Teknik Bodi Otomotif JL3 Untuk SMK Pengarang Gunadi Dan Modul Pelatan Guru Bodi Otomotif Untuk Kompetensi E Dengan Judul Masking Dan Pengacatan Dengan Penulis Atau Pengarang DLS Hari Hanto MPD Silahkan Dibaca Dibrowsing Di Google Untuk Menambah Wawasan Dan Menambah Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Ingat Patuhi Protokol Kesehatan Dengan Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Memakai Masker Rajin-rajin Mencuci Tangan Dan Mengurangi Mobilitas Di Luar Rumah Baiklah Pelajari Skapsa Demikian Materi Hari Untuk Pengumpulan Tugas Melalui Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Komen Untuk Mendukung Program Ini Klik Subcribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbedaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Sampai 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 Terima kasih telah menonton